Halo kembali Steven Langitan di channel Motobikers Tips touring kali ini adalah membahas tentang aksesoris motor Aksesoris motor apa saja yang layak dipakai untuk melakukan touring jarak jauh ataupun touring jelajah Sengaja saya duduk di sebelah motor merah putih ini dan saya akan memberikan contohnya Apa saja aksesoris yang melekat di motor tersebut Selamat datang di channel Youtube Motobikers Kembali dengan Steven Langitan Penulis buku Naik Motor Seorang Diri Jakarta London 30.000 km Kali ini saya menggunakan kemeja dengan brand Shad Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Shad Indonesia Karena perusahaan Shad telah mendukung perjalanan motor tersebut Yaitu Jakarta London 30.000 km dengan beberapa produknya yang sangat istimewa Dan juga saya disambut sangat luar biasa di kantor pusat Shad di Barcelona Saksikan dulu video ini Sesuai dengan janji pada hari Senin 16 Juli 2018 Perjalanan Solo Ride Adventure Steven Langitan dengan motor merah putih menuju ke kantor pusat Shad atau disebut dengan Shad Headquarter di Barcelona Spanyol Inilah video rekaman Solo Ride Adventure Steven Langitan yang datang dari Jakarta Menggunakan sepeda motor Kawasaki Versys 250cc Yang syarat dengan box ataupun produk-produk dari merek Shad Antara lain top box, tank bag, kemudian duffel bag, dan juga smartphone folder Yang cukup menarik adalah pimpinan atau owner dari pemilik merek Shad Langsung menangani motor Kawasaki Versys ini Jok dari motor tersebut diangkat dan dibongkar oleh sang owner Sementara jok motor merah putih dikerjakan atau dilakukan perbaikan Kemudian pimpinan yang lain mengajak Solo Ride Adventure Steven Langitan Untuk keliling jalan-jalan melihat secara dekat proses produksi yang ada di pabrik Shad tersebut Jadi lokasi tersebut tidak saja untuk pabrik tetapi juga sekaligus kantor pusat Shad untuk internasional Tips touring kali ini adalah lebih menuju kepada perjalanan jarak jauh Dan ini adalah khususnya bagi mereka yang mau touring antar pulau Jadi bukan lagi antar provinsi, antar kabupaten Tapi kita sudah lebih jauh yaitu antar pulau Misalnya dari pulau Jawa kita mau touring ke pulau Sumatera Atau dari pulau Jawa kita mau touring ke Sulawesi Atau juga ke pulau Kalimantan dan seterusnya Dan ini memang lebih cocok bagi mereka yang sudah atau serius untuk menjalankan touring jarak jauh Nah kalau begitu apa saja aksesoris yang diperlukan Atau yang perlu memang dibawa dan melekat di sepeda motor Sebelum saya bahas lebih lanjut Saya ingin sampaikan pesan yang paling penting Yaitu sebaiknya motor anda atau motor teman-teman dalam kondisi standar Artinya kondisi standar dari pabrikan Jadi apa adanya yang ada dari pabrik Maksudnya begini bro Teman-teman kan membeli sepeda motor baru dari dealer motor Nah dipertahankan kondisi tersebut Jangan ada melakukan perubahan-perubahan Seperti melakukan board up pada mesin Yang kedua melakukan perubahan dari rangka atau frame motor Atau ketiga melakukan perubahan bentuk dari motor tersebut Misalnya begini dibeli motor baru dalam keadaan baru yaitu motor sport Penggunaannya untuk sport Tetapi anda mau paksakan memakai touring Kemudian dibentuklah motor itu menjadi motor touring Perubahannya sangat banyak sekali Semuanya itu membutuhkan perubahan-perubahan yang sangat ekstrim Dari motor sport menjadi motor touring Nah itu saya rasa sangat tidak layak disini Atau anda membeli motor touring Dari awal memang motor touring Tetapi teman-teman merubah motor itu menjadi motor sport Nah ketika model dan bentuknya sudah menjadi motor sport Tiba-tiba anda mau pakai menjadi motor touring Sebaiknya juga jangan Jangan dipaksakan Nah disini saya akan berbicara Khususnya buat teman-teman yang memiliki motornya Dalam keadaan standar Sesuai aslinya dari pabrikan Mengapa saya sarankan anda dan teman-teman Menggunakan motor dalam kondisi standar pabrikan Satu jawabannya Agar mempermudah perjalanan tersebut Anda tidak repot hanya gara-gara Perubahan bentuk ataupun modifikasi yang sudah terlalu ekstrim Jadi dengan kondisi standar Kita akan sangat mudah untuk melakukan servis Mencari suku cadang Dan bahkan bengkel yang menyambut atau menerima kedatangan kita Di pelosok di daerah sana Akan mudah membongkar motor tersebut Ketimbang motor yang sudah dilakukan perubahan-perubahan Sekarang langsung saja saya menuju ke motor tersebut Untuk menunjukkan aksesoris apa saja yang saya lekatkan di motor tersebut Dan saya bawa dalam perjalanan Jakarta-London Baik teman-teman Inilah motor Kawasaki Versus 250 cc Motor ini memiliki kondisi standar Yang pertama saya sebutkan Mesin adalah standar Tidak ada dilakukan perubahan apapun Kemudian dari segi rangka Atau sasis Juga standar Tidak ada perubahan atau tidak ada tambahan Dari sasis Kecuali saya menambahkan bracket Yang kebutuhannya adalah Untuk melekatkan atau menempelkan Yang namanya box Side box Maupun box yang ada di belakang sana Yang ketiga Teman-teman perhatikan dari segi kenalpot Kenalpotnya juga standar Semata-mata Demi efisiensi bahan bakar Atau keiritan bahan bakar Tetap dijaga Apa saja yang teman-teman lihat Penambahan ataupun aksesoris yang ada di motor ini Dari atas kita lihat Ada smartphone holder Ini adalah untuk menyimpan handphone di dalam sini Yang kedua Saya menambahkan yang namanya bracket buat GPS Nah bagusnya motor ini Sudah ada namanya DC outlet Yaitu colokan listrik Buat charging handphone Ataupun buat charging yang lainnya Tapi kalau untuk GPS ini Saya mempunyai kabel Jadi langsung menggunakan relay Kita lihat di sini ada yang namanya crash bar Motor ini aslinya sudah memiliki crash bar Dengan bentuk ataupun model yang berbeda Jadi ini sebagai modifikasi yang lebih kokoh Lebih kuat Pipanya lebih tebal Dan lebih besar Kemudian di sini ada lampu sorot Nah lampu sorot sebenarnya di motor Aslinya sudah ada Atau disebut lampu kabut Saya ganti dengan lampu yang lebih mantap Lebih berkualitas Istilahnya ya lebih terang Penggunaan lampu sorot ini Hanya terbatas Yaitu pada malam hari Jika dalam keadaan darurat Bukan seterusnya Selalu saya menggunakan lampu sorot ini Nah ini saya pakai lebih banyak di India Melawan mobil-mobil atau motor Yang menggunakan lampu beam Atau lampu besar Kemudian mereka menyorot ke arah saya Saya balas Ini cocok untuk memberikan balasan Dan akhirnya mereka matikan lampu besarnya Dan saya juga matikan Itu etikanya Berikutnya adalah klakson Ini adalah klakson dari merek Bosch Ini klakson mobil Sengaja saya lekatkan di sini Karena memang ukurannya besar Tidak bisa disembunyikan di dalam Sehingga saya taruh saja di luar Kita dengar suaranya Aksesoris berikutnya adalah box Ini adalah aksesoris wajib Jadi wajib untuk dimiliki Setiap Anda yang suka touring Karena dengan box ini memberikan kenyamanan Juga keamanan dalam berkendara Bila mana Anda perlu tambahan box Anda bisa membuat yang namanya side box Side box ini membantu dengan dudukan yang kuat Seperti ini bracketnya sudah didesain Juga dibuatkan oleh sindiket motor Sedangkan box ini adalah merek Shad SH58 Jadi inilah teman-teman Tidak ada hal-hal lain Yang pasti saya tidak menggunakan strobo Saya tidak menggunakan toa Ataupun sirena Karena memang tidak perlu Karena perjalanan touring Kita tidak boleh menggunakan strobo maupun sirena Karena ada undang-undang lalu lintas yang berlaku Oh iya untuk ban saya ganti Tentu diganti yang lebih berkualitas Atau lebih tahan lama Baiklah teman inilah dia motor merah putih Yang sudah terbukti melakukan penjelajahan Ataupun touring jarak jauh Jakarta-London 30.000 km Oke kesimpulannya Bahwa semua orang punya pendapat Dan cara yang berbeda Saya disini tidak ingin memperdebatkan Cara-cara masing-masing setiap orang Pasti berbeda Itu saya akui Namun disini saya memberikan Saran dan tips Menurut cara saya Sesuai pengalaman pribadi Oke teman-teman Sebelum saya akhiri Jangan lupa subscribe Like dan komen Dan oleh karena itu Bagi teman-teman yang sudah subscribe Dan sudah like dan video ini Sini saya siapkan hadiah Atau quiz Yaitu Smartphone holder Dari merek Shad Yang siap anda pakai Ini barang review Yang saya dapatkan dari merek Shad Tapi tidak saya pakai Karena saya sudah punya Tadi saya sudah tunjukkan Kan di video tadi Saya sudah punya Ngapain lagi saya punya Sampai dua atau tiga Nah ini Ada barang produk review Siap saya berikan Atau saya bagikan Sebagai quiz Syarat dan ketentuannya Baca deskripsinya Di bagian bawah ini Keterangannya jelas disana Ya Oke teman-teman Sampai jumpa lagi Dari istri penangitan Semoga video ini pun benar Sampai ketemu lagi Sampai jumpa lagi